Hai guys, jumpa lagi bareng kita berdua. Istri saya Foni, suami saya Riki di channel Inca Inca TV. So today, kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, tapi sebelumnya kita mau terima kasih banyak buat semua pertanyaan yang berikan sama kita. Iya, jadi yang buat belum tahu, kemarin kita sempat bikin kolom pertanyaan di Instagram dan juga di status yang di Youtube ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi, lumayan kami cukup excited ya, karena respon yang masuk lumayan, cukup banyak dan pertanyaannya-pertanyaannya retak-retak menarik semua nih. Kita mulai saja? Oke, pertanyaan pertama. Perawatan motor selama touring dan kendala teknisnya. Ini ditanyain sama akun Instagram Gaga Indiria dan dari akun YCI Palembang. Ini kayaknya Mbak Beveron nih. YCI Palembang. YCI Palembang juga pernah ikut bantu kita ya waktu kita sampai di Palembang. Thank you banget. Oh iya, ini ada juga pertanyaannya yang mirip dari Aksis 2GB, yaitu tolong bahas perawatan motor selama perjalanan dan tips serta kendala teknisnya. Oke, ada tiga pertanyaan soal perawatan dan kendala. Well, perawatan sih servis standar sih ya, kita ya. Yang pasti pertama, waktu beberapa hari sebelum berangkat, kita servis menyeluruh di bengkel resmi Honda. Lalu, selama perjalanan yang paling penting itu ganti oli. Setiap 2000 km, kita ganti oli. Lalu, sisanya servis sebenarnya dari bengkel resmi, katanya selama rutin ganti oli, nggak perlu servis lagi. Selama perjalanan, nanti pas balik aja boleh. Cuman, kemarin kita mikir yaudahlah. Udah 5000 kg juga sampai di Kupang. Nah, setelah selesai dari Atambua, kita servis di Kupang. Kita servis ringan di Kupang. Lalu, ketika kita sampai di Bali, kan kita nginap di Hard Rock Hotel Bali. Ini ada videonya nih, kemarin nggak sempat masuk di video untuk kita di Bali. Videonya kayak gini. Halo guys. Hai guys. Saat ini, kita kemarin sudah spend berapa hari di sini, di Hard Rock Hotel Bali. Sekarang kita mau siap-siap karena kita mau pindah ke Ubud sebelum kita melanjutkan pulang ke arah Jawa lagi. Oke, ini terima kasih juga buat belinya, staff Hard Rock Hotel. Sampai dengan Leo. Wah, mantap. Selamat. Tetap semangat. Tetap Rock Endo. Siap. Ini pokoknya kalau nginap di Hard Rock itu nggak akan nyesel lah. Staffnya semua ramah-ramah. Mantap semua pokoknya. Oke, kita akan segera jalan. Sip. Sip. Banyak jauh. Sip lagi. Sampai. Mari, please. Sampai. 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 Nah, beli yang ngantar kepergian kita itu ngasih tahu bahwa ini kok kayaknya di CVT-nya ada rembesan oli. Kita baru nggak. Kita nggak sadar itu dari kapan. Jadi, langsung setelah itu kita sempatkan ke bengkel resmi di Bali. Dan orang bengkel itu bilang saat itu sih di Seal Asroda-nya kayaknya ada kebocoran. Tapi tidak fatal. Kebetulan mereka lagi kosong juga stoknya sehingga kita nggak bisa langsung ganti di sana. Lalu kepala teknisinya bilang yaudah ini sih nggak apa-apa. Dipakai aja ini nggak fatal kok. Cuman lebih sering aja cek oligardannya. Akhirnya ya karena di Bali nggak ada, kita jalan terus sih. Lalu ketemu waktu nyampe di Jogja. Baru nih ada bengkel resmi Honda yang bilang udah kita ada stoknya nih. Nah, akhirnya dibongkar. Ternyata setelah dibongkar bukan Seal Asroda-nya tapi di Seal dekat CVT-nya lah pokoknya bagian mana. Dan memang ternyata itu sebenarnya nggak fatal. Cuman ya jelek aja sih rembesan oli-nya jadi ngotorin CVT bagian itu. Jadi ya kalau dibilang kendala ya nggak kendala juga sih sebenarnya. Oh ya, ini ada satu lagi pertanyaan yang serupa yaitu berapa kali isi nitrogen selama touring. Ini dari Civilization underscore 04 dari Instagram. Kalau untuk nitrogen, nggak ingat ya berapa kali ya. Sebenarnya kita nggak ingat berapa kali isi. Kayaknya yang saya ingat waktu di Semarang. Waktu berakat dari Semarang arah Surabaya saya ingat sekali. Waktu udah pulang itu waktu di Lombok, di Jakarta, dan di Bengkulu. Nah itu saya ingat ada yang isi nitrogen. Tapi sisanya nggak ingat lagi tapi kayaknya nggak sampai 5-6 kali lah isi nitrogen. Ya nggak terlalu sering sih. Karena kan memang beda ya isi ban itu dengan angin biasa, dengan nitrogen. Daya tahannya nitrogen jauh lebih tahan daripada angin biasa. Kembali kendala satu lagi yang itu ya. Ganti kampas rem kita ya, pernah ya. Oh ya, jadi waktu sampai di Bali, rem sudah habis dua bunyi-bunyi. Jadi kita ganti waktu itu kita ke Aboban Motor. Di Denpasar tempatnya Bro Andrea Farenz. Nah itu aja sih. Kalau kampas rem sih pemakaian memang pemakaian ya, bukan kendala. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Gear dan aplikasi apa sih yang dibakai untuk bawa video? Ya, ini ada dua. Pertama dari BroHendrico underscore DH di Instagram. Gear dan aplikasi buat bikin video pakai apa? Dan dari Youtube ada KTM. Om ulas dong software dan gadget yang dipakai untuk pembuatan video. Selama touring kan upload video yang ukurannya besar. Apa nggak kesulitan ngandelin koneksi mobile internet? Atau uploadnya ketika di hotel? Nah, oke. Kalau gear buat ngerekam, kita cuma ngandelin GoPro. GoPro yang memang kebetulan kita baru beli untuk keperluan touring ini, yaitu kita pakai GoPro Hero 9. Kadang-kadang dibantu pakai hape ya, pakai handphone alakadarnya ketika memang lupa bawa GoPro-nya. Kami itu tidak terbiasa untuk memvideokan. Selalu on camera gitu. Ya, nggak terbiasa. Kadang kita ke tempat makan pun, kita udah makan duluan. Eh, harusnya kita videoin ya? Ya, makanannya udah habis gitu. Jadi memang kami sebelum memulai perjalanan ini, kami bukan tipikal orang yang suka segala macam masukin medsos. Nggak, nggak. Jadi kita nggak seperti itu. Nah, makanya ketika kita perjalanan ini, sering sekali momen-momen yang sebenarnya menarik, tapi kita lupa bawa kamera. Nah, kadang-kadang yang kalau kita ngerasa yang penting banget, yaudah kita ngerekamnya pakai handphone. Tapi ya goyang ya kalau pakai handphone biasa. Kalau di GoPro kan udah keren banget tuh stabilisernya. Ya, itu gearnya. Aplikasi yang saya pakai adalah, saya pakai aplikasi PowerDirector. Software saya pakai di laptop. Dan memang ini puji Tuhan banget. Tahun lalu, sekitar bulan Oktober, saya menang giveaway di Instagram. Jadi saya mendapatkan 1 tahun gratis berlangganan PowerDirector. Dan sejauh ini, saya sangat puas memakai PowerDirector ini. Jadi kalaupun habis nih masa berlakunya yang giveaway ini, kayaknya saya akan bayar. Dilanjutin ya. Ya, saya akan bayar untuk pakai aplikasi ini seterusnya. Karena simple dan banyak fitur-fiturnya yang memudahkan saya buat video ini. Lalu untuk upload, kita mengandalkan memang kalau lagi ada di hotel, kita pakai koneksi hotel. Tapi kan sering banget hotel ini koneksinya tuh kayak dibatasin. Jadi lambat banget. Jadi ya, lebih banyak kita pakai dari handphone, kita tethering. Pertama kita, yaudah sebut merek, nggak apa-apa lah ya. Kita khusus buat touring ini, kita kemarin beli kartu perdana Bayu. Karena kan itu, kita bisa fokus buat beli yang kuota internetnya aja. Nah, itu kita pakai Bayu. Dan juga saya juga ada pakai Halo Unlimited. Sehingga kuotanya lumayan. Nah, kita akhirnya ngandelin itu. Cuman memang masalahnya, tidak di semua daerah sinyalnya bagus. Bahkan untuk 4G aja, kadang-kadang 3G pun nggak dapet. Tidak di semua daerah, apalagi kalau kita sudah ke timur ya. Nah, jadinya kadang-kadang upload itu yaudah. Saya tinggalin laptop, handphone saya colok aja. Baterainya sambil ngecas biar nggak mati. Upload nih dari tengah malam sampai besok pagi. Kadang-kadang belum kelar juga. Kalau lagi jelek-jeleknya. Terus buat, oh iya, PowerDirector saya pakai ini nih. Laptop yang ini. Jadi, ini sebenarnya laptop yang buat pemakaian biasa sih. Jadi, buat PowerDirector sebenarnya laptop ini tidak menunjang. Cuman bisa. Jadinya ketika saya kerja, kadang-kadang hang. Saya restart dulu, tunggu agak dingin dikit. Baru kerjain lagi. Nah, terus waktu untuk masa producingnya jadi lebih panjang. Karena ya, RAM-nya mungkin nggak dukung apa gimana. Sehingga yang producing video sekian giga itu bisa sampai 7-8 jam kadang. Belum lagi uploadnya. Ya, itulah. Mungkin Asus ada mau sponsor kita. Buat dapat laptop yang lebih mumpuni. Proper ya. Ya, lebih proper. Ya, itu. Kita memanfaatkan apa yang ada sih. Oke, gear sudah, aplikasi sudah, laptopnya sudah, untuk uploadnya sudah. Berarti untuk pertanyaan ini clear ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari Om. Martin, dia Felisius, yang baru saja juga menyelesaikan perjalanannya dari Jakarta sampai ke Sabang. Dan kita sempat ketemu juga waktu di Padang. Dari 2 bulan perjalanan motor, momen apa yang nggak bisa dilupakan dan apa alasannya? Nah, kalau momen... Kamu dulu deh. Pasti momennya itu adalah ketika kita ngelewatin hutan Bromo, tengah malam. Dibilang tengah malam sih, enggak. Maghrib sih, maghrib ya. Cuman ya, memang karena hutan dan tidak ada pendarangan sama sekali. Itu ya anggapannya yang... Dan saat itu kalau nggak salah juga bulan lagi nggak terang ya. Jadi gelap banget. Bener-bener, nggak ada pendarangan sama sekali. Cuman lampu motor doang. Dan lampu motor kita pun itu nggak ada yang kuning. Lampu kabutnya lagi rusak. Jadi... Bayangin aja ya, kalau misalnya di depan kita itu ada kabut, terus kita terangin dengan lampu putih, ya makin putih kan? Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Ya, dan jujur memang nggak tahu deh apa karena kecapean, kedinginan, apa gimana. Pokoknya mata ini udah ngeliat hal-hal yang aneh-aneh lah. Ya, horror banget lah. Dan juga waktu kita dari Larantuka, kan dari Kupang, nyebrang, naik kapal, ferry ke Larantuka, terus nyampe-nya jam 3, jam 3 pagi. Terus kita langsung gas ke arah Maumere pagi-pagi itu. Itu ada satu momen juga. Kayaknya untuk ini nanti kita bikin video khusus, ceritain tentang pengalaman horror ini ya. Kita bakal cerita detail deh. Ya, itu kalau pengalaman horrornya. Lalu pengalaman lain yang menarik, yang nggak akan terlupakan. Yang pertama, waktu nyampe di perbatasan di Moleste ya. Ya, itu. Begitu nyampe, maaf, tidak bisa masuk ke atas security-nya. Aduh, itu yang. Ya, teman-teman, lihat aja lah nanti di videonya. Kayak gimana. Lalu, ketemu sama Om Fuad, asosiasi baik ke Kupang. Itu juga tidak terduga, lucu, tapi seru. Nah, lihat aja lah nanti di videonya, ketemu dengan Om Fuad itu mantap banget. Lalu, nyampe... Ketika teman-teman HRPI juga jemput kita. Aduh, itu luar biasa. Sampai kita dipadang, dijemput oleh teman-teman HRPI itu, kita sangat terharu ya. Oh iya, ada satu lagi. Apa? Di Banyuwangi. Oh iya, benar-benar. Itu benar-benar yang bikin shock. Tabrakan di depan mata. Dan dengan kondisi korban, tabrakannya seperti itu. Teman-teman, lihat lagi deh videonya nanti. Oh iya, kalau kau ingat ya, sebelum itu tuh kita ngantuk berat lho. Ya, ya sudah mulai ngantuk ya. Karena kan habis makan sama Om Ruben. Ngantuk berat, kalau kita nggak berhenti, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Ya, mungkin cara Tuhan juga yang ngasih tahu kita, biar kita bisa lebih aware. Lalu juga ada satu momen lagi sebenarnya, tapi nanti deh, ada di pertanyaan berikutnya, ada satu momen lagi. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Dari Bro Andrea Farenz. IG-nya Farenz 88, dan YouTube-nya juga ada nih, Bro Andrea Farenz ya. Di cek aja. Nah, tiga lokasi yang paling berkesan selama perjalanan. Kalau buat riding, kalau saya pribadi, ada tiga. Satu, waktu kita di jalan di Randu Blatung. Itu kayaknya asik banget suasana ridingnya di situ. Lalu di tikungan Seribu Flores, itu yang keren banget. Lalu, waktu kita di lintas Barat Sumatera dalam perjalanan pulang. Seru banget kayaknya jalan di situ. Itu tiga lokasi kalau buat riding. Tapi kalau yang buat view, saya sih yang paling berkesan banget. Pertama, waktu di Sumbawa. Itu ada di videonya, kita sampai berhenti, ngeliat pemandangan dari atas tebing ke laut. Lalu yang kedua, waktu di Lembor, yang dataran luas, sawah, dan dikelilingi oleh penggunungan. Dan yang ketiga, waktu jalan di sekitaran Rinjani lah, desa Sembalun. Kalau kamu? Kalau riding mungkin hampir sama ya. Randu Belatung. Karena itu yang, pepohonannya itu yang pokoknya asik gelet deh. Pokoknya adem. Adem gitu. Rindang gitu. Jalannya juga nggak rame. Apa tadi lintas Barat, itu karena memang pemandangan pantainya itu yang memang beda banget sih. Itu riding ya. Kalau yang view, yang pasti Sumbawa, udah dijelasin tadi alasannya kenapa. Terus, Lembor, juga udah dijelasin. Satu lagi yang beda, kalau dari saya adalah Mau Mere. Mau Mere itu yang betul-betul pemandangannya itu kayak... Oh, yang waktu dari bukit itu ya? Iya, dari bukit itu kayak New Zealand kayak apa sih gitu. Pokoknya asik banget. Ijo-nya itu ijo yang ijo muda, terus ada perbukitan. Terus bukitannya juga bukan pohon-pohon, tapi yang rumput-rumput begitu. Terus rumputnya yang ditip angin. Lihat aja deh lagi videonya. Itu sih keren sih emang. Oke, itu tiga lokasi yang paling berkesan. Thank you, bro Parenz. Lanjut. Dari KTM, dari Youtube ini ya. Kalau boleh tahu profesi Om Riki apa? Oke, profesi. Terus bisa touring dua bulan tanpa terganggu aktivitas kerja. Oh gitu. Kalau saya sih, saya MC Wedding. Jadi selama kemarin itu pas lagi kosong-kosongnya gara-gara menemi, lagi nggak ada job juga. Jadi, ya kosong lah pokoknya. Jadi pengangguran. Lalu kalau Foni. Kalau saya bisnisnya Oriflame dan memang bisnisnya dikerjakan secara online jadi ya nggak masalah. Kalau mau ditinggal pun juga nggak masalah. Ya, jadi utamanya Oriflame dan juga ada gabung sama wedding organizer juga. Dan memang lagi tidak ada wedding ya udah kita pergi. Oke, itu. Kalau profesi sehingga bisa jalan dua bulan tanpa terganggu pekerjaan. Itu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Yustril Kurniawan. Ini dari Youtube. Bagaimana cara memanage mood atau emosi saat riding? Karena biasanya kalau capek emosi atau mood jadi sulit dijaga. Thank you buat pertanyaannya dan jawabannya adalah sebenarnya kalau capek kayak kita berdua hampir tidak ngerasa capek yang gimana. Capek pikiran jarang. Capek fisik iya. Kadang kalau sudah malam apalagi kalau waktunya itu di luar ekspektasi kita. Nah, itu capek fisik iya. Tapi capek pikiran sih kita hampir nggak pernah. Karena dibawa enjoy aja sih. Ya, emang kita tujuannya bawa enjoy dan kita itu setiap hari itu tidak pernah memikirkan titik akhir dari touring kita ini. Oh, kita akan sampai ke perbatasan Timor Leste. Kita nggak pernah mikirin itu. Jadi, setiap hari itu yang kita pikirkan adalah titik hari itu. Misalnya, dari Padang malam ini kita mau sampai di Jambi. Dari Jambi besoknya hari ini kita mau sampai di Palembang. Jadi, kita nggak akan ngerasa ncapai pikiran. Udah nggak ngerasa. Oh, ini jauh banget. Nggak. Nah, kalau manage mood saya ini orangnya memang dari dulu marah. Saya ngomel apa gimana. Selesai. Saya udah langsung ngega dan udah bisa biasa lagi. Jadi, nggak akan emosi sepanjang hari. Jadi, kalau ngomel saya omongin, saya obrolin, udah, habis. Nah, kalau Bovoni... Kalau saya sih sebenarnya lebih banyak ke diem aja. Kalau misalnya untuk mau diem, tapi kalau misalnya sekarang ini lebih dibiasain untuk ngobrol juga. Kalau misalnya kita nyayang salah, ya saya sorry, gitu. Tapi, kalau misalnya ada pun maksudnya satu sama lain kita saling nggak ini, yaudah pokoknya obrolin aja deh, gitu. Cuman, kalau yang paling pasti action yang pertama saya ambil adalah tarik nafas doang. Udah. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah emosi antar kita berdua, kita sering juga sih berantem selama perjalanan. Tapi, karena kita satu motor, ya dia otomatis pasti akan peluk saya terus selama jalan. Jadi, mau gimana pun berantem, sebentar aja akan cair. Karena kan perjalanannya panjang. Kita berdua terus satu motor. Mau nggak mau, udah, lupakan masalahnya. Pokoknya udah diomongin, udah, habis. Nggak diinget-inget lagi. Oke, kayaknya ini cukup ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Dan berikutnya. Johana May 07 nama Instagram-nya. Hai, Khoriki dan Cefoni. Pernah nggak sih di tengah-tengah perjalanan merasa ingin menyerah? Nah, ini pertanyaannya termasuk nih sama pertanyaan Om Martin tadi momen yang nggak bisa dilupakan. Pernah kita menyerah? Absolutely, pernah. Pernah. Jadi, saat kita di Labuan Bajo, tuh kita sempat ada masalah sedikit di keuangan. Jadi, kita bawa cash yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Nah, jumlah ini kita perhitungkannya gini. Kan kita dua bulanan. Jadi, cash yang kita bawa ini segini. Lalu nanti di awal bulan dari salah satu bisnisnya Foni, itu ada pendapatan yang biasanya tiap bulan tuh dapatnya sekian. Nah, itu yang akan kita pakai lagi buat berikutnya. Tahu-tahu ketika kita sampai di Labuan Bajo, itu pas awal bulan, tiba-tiba... merosot drastis. Pokoknya sampai 70% ya. Dan itu otomatis mengganggu flow pembiayaan kita kan. Itu yang kita yang benar-benar yang, aduh, ini gimana ya? Jadi, itu yang benar-benar di luar ekspetasi kami. Dan kalau kami teruskan, kayaknya nggak bakal cukup uangnya. Itu kita sempat yang mikir, yaudahlah, kalau gitu kita sampai Labuan Bajo aja. Besoknya kita langsung balik lagi. Tidak sampai ke Pulau Timur. Nggak sampai nyeberang ke Kupang lah. Nah, tiba-tiba saya dapat WA dari seorang teman gereja dari Padang, ibu-ibu sih, yang saya tidak pernah kepikiran bahwa ibu ini akan peduli dengan perjalanan kami. Jadi, memang benar-benar tidak pernah terpikirkan sama sekali. Tiba-tiba di WA bahwa Riki, saya kirim ya buat kamu. Saya support untuk touring kamu karena pasti butuh biaya banyak kan. Memang yang di transfer, yang dikirimkan memang yang lumayan sih, tapi tidak menutupi kekurangan. Cuman saat itu kita ngerasa itu sebagai bentuk support. Betul. Penghiburannya luar biasa lah bagi kita pada saat itu yang lagi down. banget. Ya, jadi pas lagi kacau-kacaunya tiba-tiba ada yang support seperti itu, kita jadi semangat lagi nih. Oke lah, yaudah. Nanti masalah soal biayanya, yang penting sampai di mana kita ini dulu. Mending ini udah ada yang support, kita jalan. Nah, itulah yang bikin kita akhirnya terus jalan. Padahal lu udah hampir pulang tuh. Iya. Jadi, thank you banget. Saya nggak mau nyebut namanya, takut nanti heboh. Thank you banget. Thank you banget. Ibu yang nonton ini pasti tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, berikutnya. Dari Jimo Mono, ini dari YouTube juga ya. Apa sih motivasi dan tujuan dari pastor ini? Terus, pembiayaannya dari mana? Nah, kalau pembiayaan kan tadi udah dijawab sebelumnya, bahwa memang ini murni dari biaya kita pribadi. Semoga nextnya udah dapet sponsor ya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, motivasi dan tujuan. Motivasinya ya, awalnya gini deh. Tahun lalu, kita sudah punya planning jalan-jalan. Saat itu budgetnya sudah ada. Tiba-tiba pandemi, semuanya buyan. Nah, perjalanan kita ini bisa dibilang sebenarnya balas dendam dari liburan yang tidak tercapai waktu pandemi kemarin. Itu awalnya pertama. Lalu yang kedua, kita mau mengunjungi sahabat rohani kita. Kebetulan dia memang waktu itu kerja di Padang sebagai guru. Dan akhirnya dia memutuskan untuk balik ke kampung karena kontraknya udah habis. Kita udah janji nih, dari awal sama dia. Nanti kalau kamu pulang kampung, kita bakal temenin. Awalnya. Awalnya kan waktu belum pandemi nih, ceritanya. Udah pandemi, yaudahlah. Dia akhirnya pulang sendiri. Tiket pesawat juga sangat mahal waktu itu. Kita juga mikir-mikir kan, mau berpergian saat itu karena kasus COVID lagi tinggi-tingginya. Nah, waktu kita ini, yaudahlah. Kita sekalian kesana. Kenapa akhirnya kita memilih arah timur? Ya, karena tujuannya kalian mengunjungi dia. Nah, itu Martina yang waktu kita di Maumere. Itu sih salah satu tujuan utamanya dan mengapa kita memilih ke timur untuk touring jarak jauh kita yang pertama. Kalau tujuan pastor, ini maksudnya gimana ya? Tujuan channel, tujuan apa? Tujuan channel-nya kali ya? Tujuan channel ya. Emang sebenarnya nggak ada tujuan banget ya, cuma dokumentasi perjalanan kita. Oh, ada sih satu yang mungkin kalau teman-teman sadar bahwa hampir di setiap video kita, kita sebelum memulai perjalanan, kita selalu mulai dengan doa. Ini sebenarnya salah satu tujuan kita buat menginspirasi juga orang-orang karena orang-orang sering lupa untuk memulai segala sesuatu dengan doa. Apapun agama kita, nggak ada salahnya kita memulai segala sesuatu dengan doa. Jadi kita sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa pertama, mulailah segala sesuatu dengan doa. Yang kedua, ayolah, kita Indonesia aja dulu. Indonesia ini banyak banget dan indah banget. Ke situ aja dulu. Jangan ke luar negeri dulu. Ya kan? Oke, pertanyaan berikutnya? Lanjut? Oke. Oke, berikutnya dari Mas Libro Farenz. Farenz88 Instagramnya. Kapan nih keliling Pulau Kalimantan? Ini kayaknya berhubungan deh sama beberapa pertanyaan lagi. Kita bacain ya. Dari 1205 Underscore Side Ventures Berikutnya ada rencana touring kemana lagi? Akankah ganti motor? Nah, berhubungan lagi nih sama Novi 1411 Next touring mau kemana? Ada lagi satu lagi Solo touring Palembang Izintanya bang Habis touring Padang Timur kemana bang? Nah. Pertama yang Bro Farenz tadi ya. Kapan keliling Pulau Kalimantan? Akan. Tapi tunggu dulu berikutnya juga rencana touring kemana lagi? Planning berikut kita adalah ke Sabang. 0 km. Dan kemungkinan besar kita akan langsung lanjutin juga dari Sabang itu kita menjadi 360 derjatnya Sumatera. Jadi dari Padang kita lewat lintas barat sampai di Aceh nyeberang ke Sabang lalu balik lagi dari Aceh kita akan lewat lintas timur Medan, Pekanbaru kita akan lanjutin terus ke Jambi Palembang, Lampung lalu balik lagi ke Bengkulu Sebenarnya gini awalnya kita pengennya cuma sampai Pekanbaru lalu Jambi udah balik lagi ke Padang karena waktu kita berangkat kemarin kan Padang Timur dari Padang udah langsung ke Jambi Cuman kita pikir ya nanggung sih ya nggak bener-bener 360 setengah-setengah ngambilnya yaudahlah tanggung tinggal nambah Palembang, Lampung Bengkulu balik lagi ke Padang kan berarti nambah 3 kota lagi yaudahlah jadi rencananya kita berikutnya adalah 360-nya Sumatera plus Sabang lalu untuk Kalimantan dan juga sebenarnya Sulawesi kita udah punya planning tapi masih ragu nih antara Sulawesi dulu atau Kalimantan dulu karena kalau Sulawesi kita nggak bisa yang bener-bener 360 jalannya jadi harus ngambil bolak-balik atau dari kota mana akhirnya nyambung kapal baru sambung lagi kan Sulawesi itu kayak Uruf K ya nah kalau Kalimantan bisa 360 tapi kita harus ke luar negeri yaitu ke Malaysia dan ke Brunei saya nggak tahu sih cuman kan sepanjang ini yang kita tahu kalau ke luar negeri itu harus urus karena ke Imi jadi ragu nih kalau mau ke Kalimantan dulu ambil 360-nya berarti harus sudah belajar touring ke luar negeri ya kan sementara kalau ke Sulawesi ya nggak harus ke luar negeri dulu tapi nggak bisa 360 gitu jadi masih mempertimbangkan lah kami belum tahu yang mana duluan nah teman kalau yang pasti ke depannya kita planning-nya ke Sabang dan 360 Sumatera kapan ada di dalam pikiran kami tapi nanti akan kami umumkan oke oh akankah ganti motor kalau ada sponsor mungkin ya jadi gini ini kan kebetulan PCX ini sebenarnya baru tahun 2020 kemarin jadi kalau kami ganti motor dalam waktu dekat ini kayaknya nggak tidak mungkin karena juga kami tipikalnya bukan orang yang ganti karena bosan karena bosan bukan kami akan ganti motor kalau memang motor sebelumnya sudah tidak memungkinkan lagi jadi selama masih bisa dipakai mungkin akan tetap pakai PCX tapi kalau ada sponsor yang mau minjemin motornya buat kita pakai touring ya why not kita sangat open sekali welcome banget ya so buat yang ini udah kelar pertanyaannya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yota Setiadi Instagram ya ya Instagram tuh BP siapa yang urusin om selama touring selama ditinggal touring BP nah BP-nya ada yang tahu itu apa nah bentar ya ini dia BP-nya namanya Regi ya jadi ini BP itu singkatan dari ball python ini memang peliharaan kita dulu punya banyak ular kura-kura darah gue banyak lah rumah udah kayak kebun binatang mini dulu cuman memang banyak yang meninggal ada yang kita hibahkan juga ke kebun binatang dan ada yang kita jual sebagian sekarang tinggal sisa ini satu-satunya ular kita nah pertanyaannya siapa yang urusin selama touring sebelum berangkat kita udah kasih makan dulu kan kebetulan kita memang ngasih makan ular kita cuman sebulan sekali dengan ya sepulnya sekali makan dia udah langsung ngedut nah udah sebulan sekali lalu waktu di pertengahan kita kan kasih makannya tikus putih yang hasil tenak nah langganan kita udah tau jadi dia tinggal dateng bukain bintu sama mertua nah dia yang kasih makan ularnya udah sekali nah pas kita pulang baru kita kasih lagi jadi ya simple aja sih yang penting airnya cukup tempat airnya buat diminum buat berendam kendangnya udah kita bersihin juga jadi gak ribet sih merah ular sih gak ribet lah pokoknya so ini dia BP-nya ini udah berapa tahun ya sama kita ya lanjut pertanyaan berikutnya pertanyaan yang terakhir nah ini yang cukup banyak yang banyak sekali yang nanya yaitu ini ada dari Firlana underscore R23 lalu ada Charlie underscore 9539 dari Vincent underscore Laurentius dari CI underscore Palembang juga lalu dari YouTube Arif Nurman barang yang dibawa saat touring nah itu udah ya kemarin ya dan bagaimana cara menata dalam box motor itu sudah lalu estimasi biayanya lalu total biaya habis berapa pergi touring Padang Timor Timur budgetnya berapa yang harus disediakan karena kan gak tau nih di jalan bagaimana bagaimananya total budget untuk perjalanan habis berapa berapa biaya perjalanan berlak balik ya pokoknya begitu untuk budget kita akan bikin video khusus jadi kita akan bahas secara khusus satu video masalah budget karena banyak sekali sih yang harus kita bahas dari bensin penginapan makan feri antigen nah kayak gitu itu akan kita bikin video khusus semoga saja bisa dalam waktu dekat videonya udah? udah selesai semua pertanyaannya kalau masih ada pertanyaan lain silahkan welcome aja kayaknya itu aja sudah berapa menit ini ya udah cukup panjang semoga gak bosan nonton video ini tapi kita juga terima kasih banget lagi ya ya sekali lagi terima kasih buat yang sudah respon dan buat yang nonton video ini jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe tekan tombol lonceng juga biar tau video-video kita kalau ada yang baru jangan lupa like dan komen juga dan doakan planning kita ke depannya semakin pokoknya lancar lah persiapan kita dan semoga ada sponsor juga ini no mean oke deh kayaknya itu aja ya well kalau begitu terima kasih sudah sampai di penghujung video ini nontonnya jangan skip-skip iklannya ya dan sampai ketemu di video berikutnya masih di ICA-ICA TV bye-bye bye